Puluhan sepeda motor ini terpaksa diangkut menggunakan truk untuk dibawa kema Polres Temanggung karena terjaring operasi patuh. Kepada petugas, para pengendara tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan seperti STNK maupun BPKB. Operasi patuh secara serentak digelar Polri, termasuk Polres Temanggung untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Di samping itu juga untuk menjaga keselamatan warga dalam berlalu lintas. Lebih dari itu, juga untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam berlalu lintas. Untuk itu, dalam operasi patuh pengendara mobil termasuk pickup juga diperiksa. Pengemudi pickup yang mengangkut manusia oleh petugas langsung ditilang karena pickup untuk mengangkut barang bukan manusia. Dalam operasi patuh ini, petugas menjaring sekitar 200 orang pengendara. Kebanyakan mereka tidak dapat menunjukkan SIM, tidak memakai helm maupun tidak memakai sabuk pengaman. Jadi, sasaran prioritas untuk operasi patuh cantik kali ini ada 8. Namun, dari 8 tersebut, terdapat 3 sasaran utama, yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, kemudian pengendara yang masih berumur, dan TNKB yang tidak sesuai dengan kebanyakan. Operasi patuh digelar selama 14 hari mulai tanggal 29 Agustus lalu sampai tanggal 11 September mendatang. Untuk itu, para pengendara kendaraan diminta membawa surat-surat dan memakai helm serta sabuk pengaman. Terima kasih telah menonton!